Perayawan Lembah Wilis Jelit 45. Kemudian ia menambahkan untuk memujuk hati kakek itu, justru karena ayah bunda beliau berada di Panjalu dan akan berpihak kepada musuh maka Gusti Ratu ingin bekerja sama dengan Seng Wasi. Gusti Putri sanggup menghadapi dan mengalahkan siapapun juga, termasuk Bagus seta kakaknya sendiri. Akan tetapi untuk menghadapi Rama Ibunya, tentu saja merasa tidak enak dan menyerahkan hal itu kepada Seng Wasi. Dengan kerja sama antara Seng Wasi berdua berikut semua pembantu Seng Wasi yang sakti Mandraguna dengan Gusti Ratu yang memiliki kesaktian tidak lumrah manusia, saya yakin bahwa Jenggala dan Panjalu akan mudah ditaklukan. Kalau sudah berhasil, bagaimana Wasi Bagaspati memandang tajam, akan tetapi dalam hal kecerdikan menggunakan akal dan tipu musliat, kiranya Adi Wijaya tidak akan kalah terhadap kakek sakti itu. Kalau sudah berhasil, tentu saja berarti kerajaan Chola akan menjadi kerajaan sahabat dan Gusti Putri tentu akan memberi kebebasan kepada Seng Wasi untuk menyebarkan agama dan kepada kerajaan Chola untuk menikmati hasil Buminusa Jawa, uuh tanda seru. Kerajaan kami yang besar bersahabat dengan kerajaan yang diperintah oleh seorang Ratu Perawan belasan tahun. Betapa memalukan kata Seng Wasi Bagaspati sambil memandang tajam. Adi Wijaya maklum akan isi hati kakek itu yang mencobanya, maka ia pun balas memandang dan berkata, kalau Seng Wasi berpendirian seperti itu dan andai kata akan lebih suka kalau kerajaan di sini dipimpin oleh seorang pria yang mempunyai minat yang sama, umpamanya seorang pria seperti, eh, saya sendiri, hem, apa sukarnya mengenyahkan seorang darah yang belum berpengalaman? Serahkan saja kepada saya, karena saya sendiri pun tidak begitu bangga menjadi patih dari seorang Ratu Wanita yang amat muda. Merendahkan sekali namanya. Dan beliau amat percaya kepada saya, maka hal itu kelak akan dapat kita bicarakan lagi, Seng Wasi, ha 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 ha. Andika memang seorang yang amat cerdik dan aku suka sekali bersekutu dengan Andika, wahai kipatih Adi Wijaya. Kapankah ratumu itu akan mengunjungi kami di sini maaf, Seng Wasi? Gusti Ratu minta dengan hormat agar Seng Wasi yang datang mengunjunginya di Wilis, Adi Wijaya bersikap cerdik tidak menggunakan kata-kata minta kakek itu datang menghadap ratunya. Akan tetapi undangan yang sudah diperlunaknya ini masih membuat wajah yang sudah merah itu menjadi lebih merah lagi. Apa? Kerajaan kecil Wilis itu minta aku yang datang berkunjung. Aku utusan kerajaan cola yang besar, dan ratu bocah itu, tuanya masih tua aku, saktinya masih sakti aku, tingginya kedudukan masih tinggi aku. Ratu perawan cilik itu sombong amat kata pula wasi bagas kologram. Hem, kalian ini dua orang kakek yang sombong tak tahu diri, di dalam hatinya Adi Wijaya memaki, akan tetapi wajahnya tersenyum dan suaranya halus ketika berkata, harap Seng Wasi berdua yang mulia sudi bersabar dan memikirkan secara mendalam. Ratu Wilis adalah seorang wanita yang masih muda, tentu saja bersikap manja, apalagi memang sakti mandraguna. Kita saling membutuhkan, kerajaan Wilis membutuhkan bantuan Seng Wasi, sebaliknya Seng Wasi juga membutuhkan bantuan Wilis, kalau yang tua dan yang bijaksana tidak sudi mengalah, bagaimana jadinya? Mengalah bukan berarti kalah dan kalau kelak sudah tercapai cita-cita, masih banyak kesempatan untuk membalas kesombongan itu, bukan Seng Wasi bagas pati mengangguk-angguk, kembali kepanasan hatinya menjadi dingin dan kemarahannya meredah oleh ucapan Adi Wijaya ini. Baiklah, memang akal kadang-kadang lebih penting dipergunakan daripada okol, kekerasan. Andika pulanglah, patih Adi Wijaya dan sampaikan kepada ratumu bahwa sebulan lagi kami akan datang berkunjung ke Wilis, Girang bukan main hati Adi Wijaya. Tugasnya berhasil baik dan demi tercapainya cita-cita yang terkandung dalam hati ratu gustinya, betapapun sulitnya cita-cita itu, ia siap sedia untuk melakukan apa juga. Dan dengan bantuan dua orang kakek itu dan ditambah pembantu-pembantu mereka yang sakti seperti Nidewi Nilamanik, ia merasa yakin bahwa cita-cita ratu gustinya pasti akan tercapai. Adapun untuk dia sendiri, sungguh aneh sekali dan ia merasa heran sendiri. Dia tidak mencita-citakan sesuatu, tidak seperti dulu lagi, tidak menginginkan wanita cantik, tidak menghendaki kedudukan tinggi, maupun harta benda dan kemuliaan. Baginya, kalau ia dapat melihat retna Wilis berbahagia, dapat mengabdi kepada darah itu, dapat selalu memandang wajahnya, melihat darah itu tersenyum bahagia, ia sudah merasa cukup bahagia hidupnya. Dengan dada lapang dan hati gembira Adi Wijaya lalu kembali ke Wilis dan setelah menghadap ratu Wilis, ia lalu menceritakan pertemuannya dengan wasibagaspati dan menutup penuturannya dengan kata-kata menasehati, harap paduka berhati-hati menghadapi wasibagaspati dan wasibagaskolo. Selain mereka itu memiliki kesaktian yang luar biasa, ahli ilmu hitam, juga wasibagaspati amat cerdik dan palsu sedangkan hamba lihat wasibagaskolo amat keras hati dan kejam. Tentu saja hamba yakin bahwa paduka lebih sakti daripada mereka, akan tetapi di samping paduka semestinya menahan harga diri sebagai atu kerajaan Wilis yang jaya dan tidaklah sangat mengharapkan bantuan mereka, namun hendaknya paduka tidak menyinggung mereka sehingga mereka mengundurkan diri kembali. Betapapun juga, bantuan mereka selain amat perlu untuk menghadapi anggota keluarga yang mendatangkan rasa hati tidak nyaman apabila paduka sendiri yang maju, juga agar mereka itu tidak menaruh curiga dan kelak lebih mudah bagi paduka untuk mengenyahkan mereka setelah kita tidak memerlukan lagi tenaga mereka, Retna Wilis yang mendengarkan penuh perhatian, mengangguk-angguk. Baik Paman, akan kuingat dan kulaksanakan pesanmu, dan aku gerang sekali bahwa Paman telah berhasil menghubungi mereka, kalau mereka datang menghadap nanti, sebaiknya paduka menerima mereka di ruangan besar seorang diri agar percakapan di antara paduka dan mereka tidak sampai bocor keluar. Hamba sendiri dengan diam-diam akan mengerahkan tenaga-tenaga pilihan untuk memasang baris pendam sehingga kalau terlihat gejala tidak baik, dengan mudah dan cepat hamba akan dapat mengerahkan pasukan menyergap mereka. Ah, mengapa demikian, Paman? Aku sendiri tidak takut menghadapi mereka dan tidak memerlukan bantuan barisan pendam, paduka adalah seorang ratu, tidak semestinya turun tangan sendiri kalau masih ada pasukan pengawal. Biarpun hamba yakin paduka tidak memerlukan bantuan, namun kalau ada mara bahaya lalu pasukan pengawal muncul, hal ini akan menambah wibawa dan keangkeran kerajaan Willis sebagai kerajaan yang besar, kembali retna Willis mengangguk-angguk dan ia merasa bersyukur dan girang sekali bahwa dia mendapatkan seorang patih yang begini pandai dan yang agaknya mengerti akan seluk-beluk kerajaan. Seorang pembantu yang tidak saja pandai, akan tetapi juga setia dan boleh dipercaya. Sebulan kemudian, sepasukan kecil terdiri dari tujuh orang wanita cantik anak buah Nidewi Nilamanik mendaki puncak Willis dan menyampaikan berita bahwa Seng Wasi Bagaspati dan Wasi Bagaskolo datang berkunjung dan minta berjumpa dengan Rantu Willis. Mendengar berita ini, Adi Wijaya lalu mempersiapkan pasukan yang menyambut tujuh orang wanita cantik itu, menerima mereka di paseban luar dan menjamu mereka, sedangkan retna Willis sudah siap duduk di atas kursi gading berukir yang berada di ruangan besar sebelah dalam. Ratu muda belia ini duduk sendiri tanpa pengawal dan tanpa abdi, sengaja menanti kedatangan dua orang tamu agung itu. Di luar, pasukan penghormatan sudah siap menyambut kedatangan dua orang kakek itu. Akan tetapi sampai lama, yang ditunggu-tunggu belum juga muncul. Ketika Adi Wijaya bertanya kepada pasukan wanita itu, mereka hanya tersenyum penuh rahasia dan menjawab bahwa mereka hanya bertugas menyampaikan berita akan kedatangan dua orang kakek itu, adapun kera mereka datang bagaimana, pasukan wanita itu menyatakan tidak tahu. Mendengar ini, Adi Wijaya menjadi waspada dan cepat ia memberi tanda rahasia kepada pasukan pendam agar siap dan waspada, dan dia sendiri pun lalu bersembunyi tak jauh dari ruangan besar sebelah dalam, siap membela junjungannya yang duduk sendirian kalau-kalau terancam marah bahaya. Para pasukan pengawal yang menjadi barisan rahasia itu tidak ada yang dapat melihat ruangan itu, mereka hanya bersembunyi dan menanti isyarat dari Kipatih Adi Wijaya. yang dapat mengintai keruangan itu dan mendengarkan semua yang akan dipercakapkan dan hanyalah Adi Wijaya sendiri. Tiba-tiba Matu Adi Wijaya terbelalak penuh keheranan ketika ia mendengar suara wasi bagas pati yang terdengar dekat sekali, terdengar dari dalam ruangan, padahal orangnya tidak tampak. Hahaha, seng ratu yang muda belia, cantik jelita dan sakti mandraguna. Kami telah datang berkunjung, apakah paduka belum mengetahui Kipatih Adi Wijaya membelalakan mata, jelilatan memandang kesana kemari, dan bulu tengkutnya bangun satu-satu karena ia sungguh tidak melihat di mana adanya kakek yang suaranya amat dikenalnya itu. Ia lalu memandang kepada ratunya penuh harapan, dan melihat betapa retna wilis duduk dengan sikap angkuh dan tenang, kemudian ratu muda belia itu tanpa menggerakkan tubuh, tanpa menoleh, menjawab, suaranya lampang dan halus, namun penuhi bawah seorang ratu besar, seng wasi bagas pati dan wasi bagas kolo. Permainan kanak-kanak yang kalian perlihatkan ini tidak ada artinya bagiku. Sudah sejak tadi kalian berdiri di dekat tiang di sebelah kanan itu, siapakah yang tidak melihatnya? Seng wasi bagas pati, Andika mengangkat tinggi-tinggi tongkat Andika sehingga gelang emas tangan kanan Andika turun sampai ke siku, mau apakah? Dan mengapa Andika merabar-rabar jenggot Andika yang sudah putih? Wasi bagas kolo, mengapa Andika menggunakan tusuk kode untuk menghias kepala? Tusuk kode Andika itu dari emas, apakah Andika masih suka bersolek? Biarpun pesolek kalau pikun sehingga tidak merasa betapa baju Andika dipundak kiri robek sedikit tidak dijahit, apa artinya? Ucapan Retna Willis itu tentu saja mengejutkan dan mengherankan hati Adi Wijaya yang kini mengejap-ngejapkan matu dan terbelalak memandang ke arah tiang yang disebut oleh ratu gustinya, akan tetapi tidak melihat apa-apa Yang lebih kaget lagi adalah dua orang kakek yang mengerahkan Aji Kesaktian Ternyata ratu yang begitu muda itu hebat, dapat melihat mereka dengan jelas tanpa menengok sehingga dapat mengikuti gerak-gerik mereka dan melihat keadaan mereka dengan sejelasnya Sambil menarik napas panjang penuh kagum mereka lalu melepaskan Aji Panglimuman sehingga kini Adi Wijaya dapat pula melihat mereka Berdiri bulu tengkuk kipatih ini dan ia pun menghela napas Semua kesaktian yang pernah ia pelajari, kalau dibandingkan dengan kedua orang kakek ini sungguh tidak ada artinya Namun, dengan hati bangga ia memandang ratunya yang biarpun masih begitu muda belia, ternyata tidak kalah saktinya oleh kedua kakek itu sehingga biarpun kedua orang kakek itu seperti siluman dapat menghilang, Retna Willis dapat melihat mereka Hehehe, benar-benar rawas sekali pandanganmu, seng ratu yang muda belia kata wasibagaspati yang kini sudah tampak dan di belakang kakek ini wasibagaskolo memandang kepada Retna Willis dengan matah, terbelalak penuh keheranan Sebelum kita berkenalan dan bicara lebih lanjut, ingin aku menguji sampai di mana kesaktianmu, seng ratu, kata pula wasibagaspati Terserah kepadamu, seng wasibagaspati Aku adalah pemilik rumah dan lebih muda, sedangkan Anika adalah tamu dan lebih tua Aku siap melayani segala kehendakmu, jawab Retna Willis tanpa menoleh, masih duduk dengan tegak di atas kursinya akan tetapi sebelum wasibagaspati bergerak, lengan kirinya disentuh wasibagaskolo, biarkan aku mengujinya, kakang wasi, bisiknya Kemudian, setelah kakak seperguruannya mengangguk, ia melangkah maju dan memutar, menghadapi ratu yang muda belia itu Sejenak mereka bertebu pandang dan jantung wasibagaskolo berdebar ketika sinar metretna Willis seolah-olah menembus dadanya dan menjenguk hatinya Apalagi kalau ia teringat bahwa darah perkasa ini adalah murid tunggal nini bumi garba yang amat ditakutinya Seng Ratu, sebagai tamu, perkenankan tak aku menghadiahkan tusuk konde yang kau sebut tadi kepadamu Harap paduka suka menerimanya sambil berkata demikian, wasibagaskolo mencabut tusuk kondenya sehingga rambutnya yang hanya sedikit dan digelung di atas kepala menjadi gelung kecil itu terurai Sejenak ia memandang tusuk konde kecil itu, kemudian membuka kepalan tangannya dengan telapak tangan di atas Tusuk konde yang terletak di atas telapak tangannya itu tiba-tiba saja bergerak dan terbang ke atas Melihat ini, dari tempat persembunyiannya, Ki Patih Adi Wijaya memandang terbelalak penuh keheranan Pandang matanya mengikuti gerakan tusuk konde itu yang mengeluarkan sinar cemetlang dan yang kini terbang ke atas berputar-putaran Makin lama makin cepat dan berputaran di seluruh ruangan itu, mengeluarkan bunyi mengaung seolah-olah seekor burung beterbangan Dengan bibir tersenyum akan tetapi matanya tetap dingin, Retna Willis melirik ke atas, kemudian menggapai dengan tangan kirinya ke arah benda kecil yang beterbangan itu Keringgak tusuk konde yang tadinya beterbangan itu tiba-tiba saja runtuh di atas lantai, mengeluarkan bunyi berkerincing Jatuh ke depan kaki Wasibagaskolo yang memandang dengan muka merah Wasibagaskolo, biarpun Adika jauh lebih tua daripada aku, patutkah kalau seorang tamu mengaturkan persembahan dengan menaruh benda itu di atas lantai wajah Wasibagaskolo menjadi makin merah Ucapan itu halus, akan tetapi selain mengandung suara dingin sekali, juga jelas merendahkannya, menyebut bahwa dia mengaturkan persembahan Ia telah memperlihatkan kesaktiannya yang berdasarkan tenaga batin, namun ternyata ratu muda belia itu dapat mengatasinya, maka kini ia ingin menguji kedikdayaan atau ketangkasannya Maaf, Seng Ratu, kalau tadi saya bersikap kurang hormat, katanya sambil membungkuk dan karena tusuk kode itu berada di lantai depan kaki Retna Willis Maka ketika membungkuk untuk mengambil benda itu seolah-olah ia mengaturkan sebah kepada ratu muda itu Retna Willis menggerakkan lengan kanan dengan sikap seorang ratu menerima dan membalas penghormatan itu Seng Ratu Willis, terimalah persembahanku tiba-tiba wasibagaskolo menggerakkan jari telunjuk kanannya yang menyepit tusuk kode dan tusuk kode itu meluncur ke depan, ke arah tenggorakan Retna Willis secepat metesatnya anak panah dari busurnya Jarak antara mereka hanya 5 meter kurang lebih, maka dapat dibayangkan betapa berbahayanya serangan ini Patih Adi Wijaya yang menyaksikan serangan ini hampir saja mengeluarkan seruan kaget kalau saja ia tidak cepat menahan hatinya dengan penuh kepercayaan akan kesaktian Ratu Willis Akan tetapi betapa kecut dan gelisah rasa hatinya ketika ia melihat betapa Retna Willis sama sekali tidak menggerakkan tangan untuk menangkis atau menggerakkan tubuh untuk menggelak Tusuk kode yang berubah menjadi sinar cemerlang itu seolah-olah tak dapat dihindarkan lagi akan menancap di kerongkongannya Setelah sinar itu datang dekat sekali, hanya satu jangka lagi jauhnya, bibir yang merah dan berbentuk indah itu tiba-tiba diruncingkan dan ditiupkan Sinar menyilaukan dari tusuk kode itu tiba-tiba membalik dan kini menyambar ke arah pemiliknya, ke arah tenggorokan Wasibagaskolo sendiri Hebat, Wasibagaskolo berseru kaget dan cepat ia menggunakan jari tangannya untuk menyentil tusuk kode yang akan menjadi senjata makan tuan Terpaksa ia harus mengirim kembali tusuk kode itu karena kalau ia menerimanya, sama artinya dengan tidak rela mempersembahkan benda itu kepada Seng Ratu Tering tanda seru hebat sekali sentilan jari tangan kaget ini karena tusuk kode itu melesat kembali ke arah Retna Willis Andika memaksa mengaturkan persembahan, sungguh sungkan sekali, Wasibagaskolo Biarlah aku menerimanya kata Retna Willis, tangan kirinya diangkat dan tusuk kode itu menancap ke tangannya sampai tembus di punggung tangan Adi Wijaya hampir berteriak kaget, akan tetapi hatinya lega ketika melihat bahwa benda kecil runcing itu bukan menancap di telapak tangan Melainkan terselip dan terjepit di antara dua buah jari tangan yang kecil mengil Diam-diam ia menjulurkan lidah Kakek itu hebat, akan tetapi raptunya lebih hebat lagi Siapa orangnya berani menerima serangan tusuk kode seperti itu? Meleset sedikit saja tentu tangan yang berkulit putih halus itu akan terluka Retna Willis sudah menancapkan tusuk kode di lengan kursinya dan ia sudah duduk tegak dengan sikap angkuh dan berwibawa Menghadapi Wasibagaspati yang kini berdiri di hadapannya Menggantikan Wasibagaskolo yang agaknya sudah puas menguji kesaktian murid tunggal Nini Bumi Garba itu Ternyata paduka tidak mengecewakan sebagai murid Nini Bumi Garba, Seng Ratu Akan tetapi hati saya tidak akan puas kalau tidak menguji sendiri Sekutu tidak hanya harus mengenal kekuatan lawan Akan tetapi juga perlu sekali mengenal kekuatan kawan Sehingga dapat sama-sama mengatur sepak terjang dan siasat dalam menghadapi lawan Silahkan, Seng Wasi, jawab Retna Willis dengan suara tenang Akan tetapi kini Ratu Muda ini turun dari kursinya dan berdiri tegak menghadapi Wasibagaspati Agaknya Retna Willis maklum bahwa ilmu kesaktian kakek ini tentu jauh lebih hebat daripada kesaktian Wasibagaskolo Maka dia pun tidak berani memandang rendah dan siap untuk menghadapi musuh asing yang hendak ditarik menjadi sekutu sementara ini Seperti juga ketika berhadapan dengan Wasibagaskolo tadi Kini Retna Willis beradu pandang matu dengan Wasibagaspati Kakek itu mengerahkan tenaga yang timbul dari dasar batin, dari kemauan dan ciptanya Sehingga setasang matanya seolah-olah memancarkan cahaya berapi api yang panas membakar Juga mengandung daya yang menggetarkan Baru pandang matu ini saja tentu akan dapat melumpuhkan lawan Dan memang kakek ini hendak menguji ratu muda belia itu Karena musuh yang hendak mereka hadapi adalah musuh berat di mana terdapat banyak sekali manusia-manusia sakti Akan tetapi, darah remaja yang sakti mandraguna ini menghadapi pandang matu kakek itu dengan tenang dan dingin Seperti air telaga yang amat dalam, sedikit pun tidak terpengaruh Bahkan kekuatan mujijat yang terpancar keluar dari sepasang matu kakek itu seolah-olah tenggelam dalam sinar matu darah ini Seng ratu, bagaimana paduka akan menghadapi tongkat ular ku ini Wasi Bagaspati melepaskan tongkatnya ke atas lantai Dan tongkat itu berubah menjadi seekor ular cobra yang berkulit hitam Yang berdiri di atas perutnya dan mendesis-desis mengembangkan leher amat menyeramkan Adi Wijaya terbelalak penuh kekhawatiran menyaksikan peristiwa ini Biarpun ia maklum bahwa bantuannya tidak akan ada artinya Namun ia sudah siap-siap untuk mengerahkan barisan pasukan pengawal Dan kalau perlu seluruh bala tentara Willis untuk melindungi junjungannya Retna Willis menunduk, memandang tongkat yang telah berubah menjadi seekor ular itu dengan tenang dan bibir tersenyum Kemudian ia berkata, Seng Wasi, permainanmu ini baik sekali Kalau dia ini benar seekor ular, seharusnya kuinja hancur kepalanya dengan tumit kakiku Akan tetapi ular ini berasal dari tongkat Maka kembahlah menjadi tongkat Ucapan ini dibarengi dengan gerakan kaki kirinya menyambar ke arah ular itu Ular cobra yang kelihatan buas dan galak itu menyambut kaki Retna Willis dengan gigitan Akan tetapi gerakan ular kalah cepat dan kaki itu sudah mengelak lalu menginjak kepala ular dari atas Begitu kepala ular itu kena diinjak, seketika berubah lagi menjadi sebatang tongkat Menyaksikan pertandingan ilmu yang seperti sihir atau sulap ini, hampir saja Adi Wijaya bersorak girang Mampus kau, kakek yang sombong, makinya di dalam hati sambil mengintai dan memandang wajah wasi bagas pati yang mengerutkan kening dan matanya menjadi merah Ketika patih ini mengalihkan pandangnya kepada wajah Retna Willis, pandang matanya berubah penuh kagum dan taat Seolah-olah ia melihat seorang dewi dari kahyangan Terimalah kembali tongkat Andika, seng wasi bagas pati Retna Willis berkata dan jari kakinya yang menginjak tongkat bergerak menyentil tongkat itu yang luncur ke arah pemiliknya Akan tetapi wasi bagas pati sudah mendorongkan tangan kanannya dengan telapak tangan ke depan Angin pukulan yang dasyat sekali menyambar ke depan ke arah tongkatnya yang terhenti luncurannya, bahkan membalik dan meluncur ke arah Retna Willis Paduka telah menundukkan ularku, harap tangkis tongkatku, seng ratu kakek itu berkata nyaring Retna Willis tiba-tiba mendorongkan tangan kanannya pula ke depan seperti yang dilakukan wasi bagas pati dan serangkum tenaga yang halus meniup ke depan, ke arah tongkat Seketika tongkat itu berhenti di tengah udara, di antara kedua orang sakti yang mendorongkan lengan ke depan itu Tongkat itu tidak bergerak seperti terjepit oleh tenaga yang tak tampak, terhimpit di tengah-tengah dan kalau diperhatikan betul, baru tampak betapa tongkat itu kadang-kadang menggeser ke kanan kadang-kadang ke kiri Dan barulah diketahui bahwa sesungguhnya memang ada dua tenaga sakti yang saling mendorong sehingga tongkat yang berada di tengah itu terhimpit Dalam pertandingan mengadu kekuatan tenaga sakti ini, kedua pihak diam-diam menjadi kagum dan tahu bahwa lawan memiliki kesaktian yang hebat dan merupakan lawan yang kuat akan tetapi merupakan kawan yang boleh diandalkan Betapapun juga, keduanya memiliki kekerasan hati dan tidak mau mengalah, merasa penasaran, maka mereka mengerahkan tenaga sehebatnya pada saat yang berbareng Krek Krek tongkat itu hancur berkeping-keping dan keduanya lalu menurunkan lengan tangan masing-masing Satu-satunya tanda bahwa mereka tadi telah mengerahkan tenaga hanya tampak pada kulit muka Retna Willis yang menjadi kemerahan dan beberapa titik keringat yang membasai dahi Wasi Bagaspati Maaf, Seng Wasi Aku telah membuat rusak tongkatmu, Retna Willis berkata, teringat bahwa ia harus bersikap baik terhadap dua orang kakek yang akan dijadikan sekutu itu Wasi Bagaspati menyeringai dan memandang tongkatnya yang sudah hancur dan berserakan di atas lantai Bukan kesalahan paduka, Seng Ratu Pula, mudah saja membuat tongkat pengganti yang rusak dan senjata saya bukanlah tongkat itu Melainkan ini sambil berkata demikian, Wasi Bagaspati meraba di balik jubahnya dan tiba-tiba tampak sinar menyilaukan ketika tangannya sudah memegang sebuah senjata yang bentuknya seperti cakra Metu Adi Wijaya menjadi silau dan kedua kakinya gemetar Demikian hebat pengaruh mucijat yang keluar dari senjata di tangan kanan kakek itu Senjatamu ampuh sekali, Seng Wasi Akan tetapi aku pun mempunyai sebuah pusaka yang patut ku perlihatkan kepada orang-orang sakti seperti Andika berdua Inilah pusaka ku pedang sapu dan ta Adi Wijaya tak dapat mengikuti gerak tangan retna wilis karena tangan kanan ratu itu demikian cepatnya bergerak sehingga tahu-tahu tangannya telah memegang sebatang pedang yang mengeluarkan cahaya berkilauan Adi Wijaya sampai memejamkan metu karena sinar yang amat terang seperti menusuk matanya Ketika ia membuka matanya kembali, kakinya menggigil Pedang pusaka di tangan ratunya itu benar-benar amat ampuh dan mengeluarkan hawa mucijat Kini ruangan itu penuh dengan hawa mucijat yang keluar dari kedua buah senjata pusaka ampuh itu Biarpun kedua kakinya menggigil dan wajahnya pucat terkena perbawa, pengaruh kedua senjata mucijat itu Kipatih Adi Wijaya memaksa diri dan memberanikan hatinya untuk keluar dari tempat sembunyi Memasuki ruangan itu dan langsung menjatuhkan diri berlutut dan bersilah di depan ratunya sambil berkata Mohon ampun atas kelancangan hamba Akan tetapi kini bukan saatnya senjata pusaka ampuh dilolos keluar dari warangka, sarung Dengan sepasang pusaka yang amat ampuh ini hamba yakin kelak semua musuh dapat ditundukkan Andika terlalu curiga, Kipatih Adi Wijaya wasibagaspati berkata Kesaktian dan senjata ratu gustimu benar-benar hebat Hatiku puas sekali tiba-tiba hawa panas dingin yang menyeramkan lenyap dari ruangan itu Dan sukar dikatakan siapa yang lebih cepat menyimpan kembali kedua pusaka itu Karena tiba-tiba saja kedua pusaka itu lenyap dari tangan masing-masing Seng wasi berdua, silahkan duduk kata Retna Willis Menunjuk ke arah kedua buah kursi yang memang sudah disediakan di ruangan itu Dua orang kakek itu lalu duduk di atas kursi berhadapan dengan ratu Willis Sedangkan Kipatih Adi Wijaya tetap duduk bersilap penuh hormat Dimulailah perundingan antara Retna Willis dan wasibagaspati Dan dengan terus terang Retna Willis menceritakan cita-citanya Untuk menaklukan seluruh kerajaan dengan janji bahwa Jika wasibagaspati sebagai utusan negeri colas suka membantunya Sehingga cita-citanya berhasil, kelak ia akan menganggap kerajaan colas sebagai negara sahabat Dan memberi kebebasan kepada wasibagaspati untuk menyebarkan agamanya Sebaliknya wasibagaspati juga menyatakan bahwa sesungguhnya tugasnya hanya memperkembangkan agama Akan tetapi karena selalu menghadapi tentangan Terpaksa ia mempergunakan kekerasan Dan betapa sampai kini ia selalu mengalami kegagalan Mengapa utusan Sriwijaya tidak ikut datang berkunjung Patih Adiwijaya bertanya Bukankah Sriwijaya juga mempunyai utusan yang dipimpin oleh Seng Biku Janapati Kalau kekuatan kita semua digabung Tentu akan lebih mudah menundukkan jendala dan panjalu yang terkenal kuat Hem, pendeta Gundul itu sungguh menjemukan wasibagaspati mengepal tinju dan giginya berkerot Dari seberang lautan kami datang sebagai sekutu Akan tetapi setelah tiba di sini, dia menyelawing Sesungguhnya semua kegagalan kami adalah karena si Gundul itu Kalau tidak membantu, tentu sudah berhasil usaha kami Sriwijaya adalah negara yang besar dan kuat Sejak lama menaruh dendam permusuhan dengan Mataram Dan hanya berhenti sebentar karena mendiang gusti sinuun air langga Menikah dengan putri Sriwijaya Akan tetapi dendam lama masih ada Mengapa sekarang utusan Sriwijaya tidak membantu Seng Wasi dalam menghadapi jendala dan panjalu yang menjadi pecahan dari kerajaan Mataram Lama tanya Kipatih Adiwijaya yang dalam perundingan ini mewakili gustinya karena dialah yang lebih tahu akan persoalan kerajaan Si kakek Gundul menjemukan itu memang tidak tahu diri Mereka mengira bahwa Sriwijaya amat besar dan kuat Lupa betapa dahulu Raja Sriwijaya, sinuun Tunggawarman pernah dikalahkan dan ditawan oleh Raja kami, sinuun Rajendra Chola Setelah tiba di sini, pendeta Gundul itu hanya bergerak memperkembangkan agamanya secara diam-diam Bahkan kini merantau ke ujung Nusa Jawa, ke pantai timur dan menyeberang ke Bali Dwi Pa Menjemukan sekali Retna Willis tersenyum Memandang rendah menyaksikan betapa kakek sakti ini masih mudah dikuasai nafsu amarah Seng Wasi, mengapa mengharapkan bantuan orang yang tidak suka bersekutu? Kurasa, dengan kesaktian yang dimiliki oleh Andika berdua, sudah cukup untuk menundukkan musuh yang bagaimanapun juga Kesempatan ini ditunggu-tunggu oleh Seng Wasi Bagaspati Maka ia segera mempergunakannya untuk membakar hati Retna Willis Ia menarik napas panjang dan berkata Ahaha, kalau menghadapi orang-orang sakti yang manapun juga di seluruh Panjalu dan Jenggala, saya sanggup mengalahkannya Akan tetapi, ah, usaha kita akan gagal kalau tidak ada yang dapat melawan Bagus Seta Retna Willis mengerutkan kening Bagus Seta ia teringat akan cerita ibunya bahwa Ramandanya masih mempunyai seorang putra yang bernama Bagus Seta Tentu Paduka mengenal nama itu karena dia adalah Rakanda Paduka sendiri Terus terang saja, kesaktian bagus Seta amat hebat Tidak ada manusia yang akan mampu menandinginya Apakah Andika sudah kalah olehnya? Seng Wasi Merah Wajah Wasi Bagaspati Akan tetapi karena ia cerdik, ia menunduk dan menjawab Pernah kami bertanding dan saya tidak mampu mengatasinya Saya mendatangkan adik seperguruan saya, Wasi Bagaskolo ini Akan tetapi masih saya ragukan apakah tenaga kami berdua akan mampu menandinginya Bahkan Paduka yang memiliki kesaktian tinggi, kiranya belum tentu akan dapat menang Apa tanda tanya? Seng Wasi, seorang yang memiliki kesaktian seperti Andika, mengapa berhati begini kecil? Aku akan menandingi Bagus Setawasi Bagaspati mengangguk-angguk Menekan hatinya yang merasa girang akan hasil pembakarannya Dan ia berkata lesu, saya percaya akan kesaktian Paduka Akan tetapi masih saya ragukan apakah Paduka akan dapat menangkan murid Bagawan Eka Denta Setelah itu tiba-tiba Retna Willis tertawa, suara ketawanya merduakan tetapi menyeramkan Sehingga Adi Wijaya berdongak memandang dengan bulu tengkuk meremang Hai 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 Murid Eka Denta? Seng Wasi, tahukan Andika bahwa pusak aku sapu Denta ini khusus untuk menandingi Bagawan Eka Denta? Kalau dia tidak ada dan yang muncul adalah muridnya Aku yang akan menandingi dan menyapunya dari permukaan bumi Adi Wijaya bergidik dan diam-diam Merasa prihatin sekali mendengar betapa orang yang dijunjungnya, yang dikasihnya Kini mengancam kepada kakaknya sendiri, kakak seayah Bagus! Kalau begitu, ada sedikit harapan di hati saya Dengan majunya kita bertiga, biarpun Eka Denta sendiri muncul, akan dapat kita hancurkan Jangan khawatir, Seng Ratu Biarpun sekarang pasukanku hanya tinggal seribu orang yang sudah digembleng oleh muridku Ceklwi Sangkoro, akan tetapi tanpa adanya Bagus Setah Kia akan dapat mudah menaklukan Jengdala dan Panjalu sekalipun Senopati-senopati sakti mereka, serahkan saja kepada kami berdua, akan kami binasakan semua perundingan ditanjutkan dan rencana penyerbuan ke Jengdala dibicarakan Penyerbuan akan dilakukan dalam waktu singkat setelah persiapan-persiapan dibuat dan wasi Bagaspati menyanggupi untuk menggabungkan pasukannya ke Wilis dalam waktu dekat Kemudian, setelah kedua orang kakek itu menikmati hidangan yang disajikan, mereka kembali ke Gunung Arjuna diiringkan tujuh orang para jurid wanita O, MCHDWKZ Awal malam itu bulan purnama Sidi menerangi permukaan bumi di Pegunungan Wilis, menciptakan pemandangan yang amat indah dan menyejukkan Namun, keindahan saat itu tidak tampak oleh Retna Wilis yang sedang duduk termenung seorang diri di dalam taman bunga di belakang istananya dengan hati yang sama sekali tidak sejuk Ratu muda belia yang gagah perkasa ini sedang duduk dan gelisah memikirkan keadaan keluarganya Betapapun ia telah mewarisi watak gurunya, akan tetapi dia tetap manusia dan kalau ia mengenangkan ibunya, hatinya tergerak dan menggetar juga Dan kini dia sedang mempersiapkan pasukan untuk menggempur jenggala, untuk berhadapan sebagai musuh ayah bundanya, para bibinya, dan bahkan ia telah mengambil keputusan untuk menandingi Bagus Setah, kakaknya Semua ini tidak menggelisahkan hatinya, akan tetapi kalau ia teringat akan ibunya, hatinya ternyuh juga sungguh pun tidak begitu mendalam karena tertutup oleh sifatnya yang dingin seperti dasar taut kidul Ia tidak peduli kalau harus bermusuh dengan ayahnya Dia tidak suka kepada kipatih Tejolaksono, ayah kandungnya yang belum pernah dilihatnya karena dia menganggap bahwa Tejolaksono telah menyanyiakan ibunya sehingga ibunya terlunta-lunta sampai kewilis Ia tidak peduli akan Bagus Setah karena pemuda itu adalah putra Tejolaksono dari lain ibu Bahkan ia harus memperlihatkan bahwa sebagai putra Endang Pati Broto, dia tidak akan kalah oleh putra Ayu Chandra Apalagi kalau ia ingat bahwa Bagus Setah adalah murid Bagawan Eka Denta, hal ini justru mendorongnya untuk mengalahkan pemuda itu Ia tidak memperdulikan pula bermusuh dengan para bibinya Setia Ningsih dan Pusporini karena kalau mereka itu menentangnya, menghalangi cita-citanya, berarti mereka pun musuh Akan tetapi, bagaimana ia akan dapat memusuhi ibu kandungnya? Dengan pikiran melayang-layang dalam renungan, Retna Willis memandang bulan yang tampaknya bergerak perlahan, berenang di antara ombak-ombak mega putih di lautan langit biru Kadang-kadang bulan yang bundar cemerlang itu bersembunyi di balik awan hitam tipis sehingga tampak seperti wajah puteri jelita bersembunyi di balik tirai sutra hitam, kemudian tirai itu terbuka lagi dan tampaklah senyum yang cerah Namun Retna Willis tidak melihat bulan, melainkan melihat wajah ibunya menggantikan Seng Dewi Chandra Kemudian sejalan dengan pikirannya yang mengenangkan wajah-wajah keluarganya, bulan itu berubah menjadi wajah ibunya, Setia Ningsih yang tersenyum-senyum dan membelainya di waktu ia masih kecil Ia cepat mengusir kenangan ini dan membayangkan wajah keluarganya yang belum pernah ia lihat, bibi Pusporini dan terutama wajah Ramandanya Seperti apakah wajah ayahnya, Kipatih Tejolaksono yang terkenal seorang pria yang tampan dan gagah perkasa itu, sukar baginya untuk membayangkan wajah ayahnya Tiba-tiba bulan yang ia bayangkan sebagai wajah seorang pria yang direka-rekanya patut menjadi wajah ayahnya itu berubah menjadi wajah seorang pria muda yang tampan, yang tersenyum bibirnya akan tetapi yang memandang dengan sinar metu Taja menembus jantung ia terkejut sekali ketika wajah itu dapat bergerak, metu itu hidup Ah, Retna Willis sadar dari lamunannya dan ketika ia meloncat bangun dari bangku yang didudukinya dan berdiri memandang, kiranya di depannya telah berdiri seorang pemuda tampan yang sikapnya tenang dan sabar sekali, berpakaian serba putih yang amat sederhana Pemuda yang memandangnya dengan sinar mata lemah lembut namun amat tajam menjenguk isi hatinya Kiranya wajah yang dilihatnya menggantikan bulan itu adalah wajah pemuda inilah Dalam kagetnya, Retna Willis merasa marah dan penasaran sekali, rasa penasaran yang timbul dari rasa malu betapa dia Seorang yang memiliki aji kesaktian tinggi dan yang memiliki penglihatan dan pendengaran lebih tajam daripada manusia biasa Sampai tidak tahu, tidak melihat maupun mendengar akan kedatangan seorang pemuda di depannya Si keparat kurang ajar berani engkau datang tanpa dipanggil dan bersikap begini tak tahu aturan dan lancang Ia mengira bahwa pemuda ini tentu seorang di antara kawulawilis, akan tetapi siapapun juga, termasuk patihnya sendiri Kalau datang menghadap tentu berlutut dan menyembah, tidak seperti pemuda ini yang berdiri seperti arca Sama sekali tidak ada tampak sikapnya menghormat Aku bernama Bagus Seta dan kalau aku tidak salah menduga, Andika tentulah adikku Retna Willis, puteri kanjeng ama dan kanjeng ibu endang pati beroto Benarkah dugaanku Retna Willis terkejut sekali dan beberapa detik pandang matanya menjelajahi wajah dan tubuh pemuda itu penuh selidik Jantungnya berdebar, akan tetapi suaranya terdengar dingin ketika ia menjawab Benar, aku Retna Willis, Ratu Kerajaan Willis Jadi engkau inilah yang bernama Bagus Seta, Putra Tejolaksono dan Ayu Chandra Hem, Bagus Seta mengerutkan keningnya, akan tetapi sikapnya masih tenang dan ia berkata halus Adinda Retna Willis, aku Rakandamu, kita saudara saya, aku tidak peduli akan hal itu Bagus Seta, engkau datang seperti siluman mau apakah adikku sayang Retna Willis Aku sengaja datang menjumpaimu dengan maksud ingin mengingatkanmu akan kesalahan langkah hidup yang kau tempuh Engkau telah salah melangkah, adikku, dan kini masih belum terlambat Sadarlah bahwa apa yang sedang kau rencanakan bersama wasi Bagaspati bukanlah hal yang benar, adikku, huh? Kemana pun juga aku melangkahkan kaki, apapun juga yang akan ku perbuat, ada sangkut pautnya apakah dengan engkau? Segala langkah dan perbuatanku ditentukan oleh aku sendiri dan segala akibatnya pun akan ku tanggungkan sendiri Aku tidak membutuhkan peringatanmu benar sekali, Retna Willis Memang seharusnya demikianlah, setiap perbuatan ditentukan oleh diri pribadi dan ditanggungkan akibatnya oleh diri sendiri pula Aku pun tidak ingin mempengaruhi, apalagi memaksamu Akan tetapi manusia telah dianugerahi akal budi dan pertimbangan yang menciptakan kewaspadaan dan kebijaksanaan Maka sudah sepatutnya pula kalau manusia berpikir dan mempertimbangkan lebih dulu sebelum melangkah Sehingga setiap perbuatannya tidak terdorong oleh nafsu semata Segala kata-kata yang keras dan kasar dan sudah berkumpul di ujung lidah Retna Willis Tertahan saking herannya melihat keadaan kakaknya ini Dia mendengar bahwa kakaknya yang bernama Bagus Seta ini adalah seorang yang memiliki kesaktian luar biasa Maka tadinya ia menggambarkan bahwa kakaknya tentu seorang pria yang gagah dan tampak gagah dan kuat Akan tetapi kini ia berhadapan dengan seorang pemuda lemah lembut sikapnya, halus tutur sapanya Bahkan yang mengeluarkan ucapan mengandung penuh kesabaran dan ketenangan Sikap yang sepantasnya hanya dimiliki oleh kaum pendeta atau pertapa yang sudah tua renta dan pikun Saking herannya, ia hanya dapat memandang dan mendengarkan pemuda itu bicara terus Teranpa dapat mencela atau menjawab Retna Willis, adikku sayang Apakah sesungguhnya yang kau cari? Apakah yang kau cita-cita dan idamkan? Apa yang tersembunyi di dalam usahamu menghimpun tentara, menaklukan seluruh kadipatan dan kerajaan ini? Apakah engkau mengejar kedudukan sebagai seorang ratu besar yang oleh manusia dianggap kemuliaan? Itukah kemuliaan? Ah, engkau akan kecewa, adikku, apapun hasilnya daripada kekerasan yang hendak kau lakukan Bukan disanalah letak kebahagiaan, adikku Selama engkau menuruti hasrat dorongan nafsu untuk mengejar kesenangan, engkau takkan pernah merasakan kepuasan Nafsu mengejar kesenangan untuk dinikmati merupakan kehasan manusia Dan hal ini adalah manusiawi dan menjadi hak manusia pula untuk memuaskan dahaga mereka Akan tetapi, dahaga tidak akan lenyap dan puas apabila diminumi air yang terlalu manis Bahkan makin banyak diberi yang manis-manis akan menjadi makin haus Demikian pula dengan nafsu Makin dituruti tanpa dikendalikan sampai berlebihan Akan menjadi makin besar membakar seperti api diberi umpan kayu kering Adikku, insyaaflah dan jangan menurutkan kata hati yang dikuasai nafsu Retna Willis sudah dapat mengatasi keheranannya dan ia marah sekali Bagus setah Kiranya engkau yang disohorkan orang memiliki kesaktian yang hebat Ternyata hanya memiliki lidah yang pandai bergoyang Aku tahu mengapa engkau berpidato sepanjang itu Engkau tentu diutus panjalu yang gentar menghadapi ancaman penyerbuanku Untuk memujuk aku karena kalian menganggap aku ini adikmu yang sepatutnya tunduk dan taat kepada engkau yang merasa sebagai kakakku Engkau kecelik, bagus setah Tentu saja engkau berpihak kepada jenggala dan panjalu karena seluruh keluargamu menghamba di sana Bahkan ayahmu menjadi patih panjalu dan mereka yang duduk di kursi pimpinan jenggala juga keluargamu Akan tetapi, aku tidak akan tunduk oleh obrolanmu yang kosong Nah, engkau mau apa sekarang? Mau menggunakan kesaktian yang kata orang kau miliki itu? Keluarkanlah semua kesaktianmu Aku tidak takut bagus setah tetap tenang Sungguh pun senyumnya mengandung keprihatinan Adikku, keliru pendapatmu bahwa aku datang sebagai pembela keluarga maupun kerajaan panjalu dan jenggala Sungguh pun tidak ku sangkal bahwa aku memang membujukmu agar engkau sadar Ini menjadi kewajibanku Ketauilah bahwa aku hanya membela kebenaran, adikku Biar keluarga sendiri, biar panjalu maupun jenggala Kalau tindakannya menyeleweng daripada kebenaran Adalah menjadi kewajibanku untuk menentang Karena aku bukanlah seorang punggawa kerajaan manapun Berbeda dengan kanjeng rama, kanjeng ibu atau para kanjeng paman dan bibi Mereka terikat oleh tugas kewajiban sebagai punggawa Sebagai prajurit sehingga yang dikenal hanyalah melaksanakan tugas teranpapamrih Berdasarkan kesetiaan terhadap kerajaan sebagai sifat setap satria Engkau telah bersekutu dengan wasibagaspati, adikku Dalam hal ini saja sudah tidak benar Wasibagaspati adalah seorang manusia yang menyeleweng daripada kebenaran Bahkan menentang kebenaran demi nafsu-nafsunya Sekarang engkau bersekutu dengan dia untuk menaklukan jenggala dan panjalu Hal ini merupakan penyelewengan hidup yang amat besar Apalagi kalau diingat engkau adalah putri patih panjalu Sedangkan kanjeng ibu endang pati beroto seorang tokoh yang amat dihormati dan disegani di panjalu dan jenggala Sadar dan insyaflah sebelum terlambat Retna wilis adikku, he si keparat bagus setah Tak perlu banyak cakap lagi karena aku tidak sudi mendengarnya Ketahuilah bahwa aku adalah murid tunggal nini bumi garba dan engkau adalah murid bagawan ekadenta Aku telah berjanji kepada guruku untuk mengalahkan bagawan ekadenta dan sekarang biarlah engkau menjadi wakilnya Hayo kerahkan semua aji kesaktianmu dan lawanlah aku Retna wilis yang juga menjadi ratu wilis Aku hanya perawan lembah wilis bocah gunung Tidak seperti engkau putra patih jenggala Seorang priayi, seorang bangsawan agung Hayo kita mengadu aji kesaktian melihat retna wilis bertolak pinggang dan menggerak-gerakan lengan kanan menantangnya Wajah tampan bagus setah menyuram Akan tetapi sikapnya masih sabar Tugasku bukan menentang nini bumi garba atau retna wilis Melainkan menentang kejahatan yang menimbulkan kesengsaraan kepada manusia, adikku Aku tidak berniat untuk bertanding melawanmu Eh, bagus setah, kiranya engkau hanya seorang pengecut Engkau takut melawanku, engkau takut kepadaku Katakanlah bahwa engkau takut kepadaku dan aku akan mengampunimu Bagus setah tersenyum penuh kesabaran Dan memandang adiknya seperti pandang mati seorang dewasa melihat seorang anak kecil yang nakal Aku tidak takut kepadamu, adikku Juga tidak takut terhadap diri sendiri dan segala tindakanku Rasa takut adalah tidak wajar dan dibuat sendiri Dan setiap perbuatan yang dilakukan karena takut adalah perbuatan yang tidak wajar Karenanya tidak benar Manusia yang sadar akan kekuasaan yang maha kuasa Yang maklum dengan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah wajar Dan yang dengan segala kewajaran hatinya mengerti akan benarnya setiap perbuatan yang dilakukannya Akan terbebas daripada rasa takut, sombong Bagus setah, hanya ada dua pilihan bagimu Melawan aku atau engkau menyatakan bahwa engkau takut kepadaku Baru aku akan membiarkanmu pergi tanda mengganggu mu Kalau keduanya tidak kulakukan aku akan membunuhmu bagus setah menarik napas panjang Ah, berkali-kali terbukti oleh ku betapa kekuasaan Seng Hiyang Widi tidak dapat dilawan oleh siapapun Bahwa keputusan Seng Hiyang Widi tidak dapat diubah oleh manusia Aku telah berusaha secukupnya, namun keputusannya terserah kepada Seng Hiyang Widi Wisesa Pada saat itu, Retna Willis sudah menerjang maju dan mengirim pukulan dengan kedua tangannya berturut-turut sampai tujuh kali Cepat sekali gerakannya ini karena dia mempergunakan gerakan ilmu pukulan Pankaroba Seperti sambaran kilat kedua tangannya dengan jari terbuka menghantam ke arah bagian-bagian tubuh bagus setah Pemuda ini dengan sikap tenang sekali, tanpa mengubah kedudukan sepasang kaki yang terpentang Memutar kedua lengan di depan tubuhnya dan berturut-turut dapat menangkis tujuh kali pukulan ampuh itu Dua tenaga yang dahsyat bertemu, dan akibatnya bagus setah terpaksa melangkah mundur Tiga tindak saking hebatnya tenaga serangan Retna akan tetapi darah sakti ini terdorong oleh tenaga tangkisan lawan dan ditambah dorongan tenaga serangan sendiri yang membalik, terhuyung ke belakang dan hampir terpelanting I.I. Retna Wiles menjerit, meloncat ke atas mematahkan tenaga dorongan dan tubuhnya dari atas menukik ke arah Bagus setah sambil memukul dengan ajib pukulan wisalanking Bagus setah miringkan tubuh mengelak sehingga angin pukulan menyambar rumput-rumput yang segera menjadi layu dan membusuk Kasehan engkau, adikku Bagus setah berkata, manaruh kasihan melihat betapa adiknya dikuasai nafsu amarah sehingga menjadi mati gelap Akan tetapi Retna Wiles yang sudah diperhamba kemarahan itu, menerima ucapan ini sebagai ejekan, maka ia lalu memekik dan mencabut pedang pusaka sapu denta Tampak sinar berkilat di bawah sinar bulan itu ketika pedangnya berkelebat menyambar tubuh Bagus setah Pemuda ini maklum akan kesaktian adiknya, maklum pula akan ampuhnya pusaka itu, maka ia menggunakan kepandainya melesat jauh dan terus pergi melarikan diri dari tempat itu Bagus setah keparat Jahanam pengecut Jangan lari tanda seru Retna Wiles mengejar cepat Namun ia telah kehilangan jejak pemuda itu yang lenyap di antara bayang-bayang hitam di malam terang bulan itu dan setelah mengejar cukup jauh, Retna Wiles berhenti, dadanya berombak, napasnya terengah saking marahnya Matanya beringas memandang ke kanan-kiri, kemudian tim mulutnya memekik, tubuhnya bergerak dan pedang pusaka di tangannya digerak-gerakan menjadi gulungan sinar menyilaukan yang menyambar-nyambar dan membentuk lingkaran-lingkaran menerjang di antara pohon-pohon Terdengar suara hirup pikuk ketika banyak batang pohon tumbang oleh sinar pedangnya Setelah menumbangkan pohon-pohon di sekelilingnya, baru agak mereka kemarahan yang menyesak di dada Retna Wiles herdiri di tengah-tengah tumpukan batang, cabang, dan daun pohon yang berserakan di sekelilingnya, seperti arca, pedang pusaka masih di tangan kanan, mukanya menunduk Gusti Puteri, ah, apakah yang terjadi? Hati hamba tercekap rasa khawatir, mengapa paduka marah dan seperti orang berduka tanda tanya patih Adi Wijaya muncul dari balik daun-daun pohon yang bertumpuk, sedangkan dari jauh, para pengawal hanya memandang bingung, tidak berani mendekat Bagaikan baru sadar dari sebuah mimpi buruk, Retna Wiles membalikan tubuhnya, memandang beringas dan dengan pedang di tangan Akan tetapi ketika ia mengenal patihnya, ia menghela nafas dan perlahan-lahan menyarungkan pedang pusakanya di punggung, kemudian memejamkan mati sebentar, membukanya lagi dan menggerakkan pundak Aku hanya berlatih, Paman Paman, kirimlah utusan kepada Seng Wasi Bagaspati, minta agar pengiriman pasukan dipercepat karena aku ingin secepat mungkin menyerbu jenggala Retna Wiles meninggalkan patihnya yang longo di tempat itu sambil memandangi pohon-pohon yang tumbang Dalam pandang mata patih ini, di bawah sinar bulan purnama yang berselimut tawan hitam, cabang-cabang pohon yang berserakan itu seperti tubuh-tubuh manusia yang tidak utuh lagi Mayat-mayat bergelimpangan akibat amukan Retna Wiles dengan pedang pusaka sapu denta Adi Wijaya bergidik Banyak sudah ia menyaksikan perang, banyak menyaksikan manusia-manusia saling menyebelih dalam perang, akan tetapi belum pernah menyaksikan keganasan yang luar biasa seperti yang pasti akan dapat ia saksikan jika Retna Wiles mengamuk di medan perang dengan pedangnya Peristiwa di malam terang bulan itu, pertemuan antara kakak dan adiknya yang terjadi amat aneh tanpa disaksikan manusia lain, ternyata merupakan dorongan yang mempercepat penyerbuan bala tentara Wiles ke jenggala Tentu saja peristiwa penyerbuan ke jenggala ini menimbulkan geger dan seperti telah lajim terjadi semenjak manusia mengenalnya sampai kini, perang selalu mendatangkan malapetaka dan sengsara bagi rakyat jelata Penduduk dusun-dusun yang dilanda barisan Wiles lari pontang panting pergi mengungsi, menyelamatkan nyawa meninggalkan segala benda miliknya yang didapatnya dengan cucuran peluh setiap hari Para iblis dan siluman mengamuk, menggunakan kesempatan itu untuk mempengaruhi batin manusia yang tidak kuat sehingga di mana-mana terjadi pelanggaran peri kemanusiaan dan hukum rimba meraja lelah Pihak jenggala segera mendengar berita akan datangnya bala tentara Wiles yang hendak menyerbu, maka persiapan-persiapan lalu dibuat, pasukan-pasukan penjaga diatur ketat Bahkan Tejolaksono dan Endang Pati Broto telah mohon perkenan dari Seng Prabu di Panjalu untuk membantu jenggala karena suami istri ini berprihatin sekali, merasa bertanggung jawab atas penyerbuan tentara Wiles yang dipimpin oleh putra mereka Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak baik, Ayu Chandra tidak diperkenan ikut Demikianlah, ketika pasukan-pasukan Wiles sudah tiba di perbatasan kota Raja Jenggala, Tejolaksono dan Endang Pati Broto sudah selap pula memperkuat barisan Jenggala Bahkan mereka berdua memimpin pasukan inti di samping Joko Pramono yang menjadi patih dan merangkap senopati Jenggala di samping istrinya yang sakti Pusporini Pasukan terdepan dari Wiles adalah pasukan bantuan dari Seng Wasi Bagaspati, pasukan yang dipimpin oleh Cekelwi Sangkoro dan pasukan yang dipimpin oleh seorang senopati pembantu Kipatih Adi Wijaya Penyerbuan pasukan terdepan dari Wiles ini menghadapi sambutan yang panas dan keras dari pasukan yang dipimpin sendiri oleh Joko Pramono dan Pusporini Hebat bukan main perang campuh ini, tanpa upacara dan tanpa banyak cakap lagi Perang campuh yang terjadi selama setengah hari, dari tengah hari sampai menjelang senja ini mendatangkan korban amat banyak, baik di pihak Jenggala maupun di pihak pasukan Wiles Akan tetapi, amukan Joko Pramono dan Pusporini yang amat dasyat itu membangkitkan semangat para prajurit Jenggala sehingga pihak Wiles kocar kacir dan didesak mundur Bahkan mendekati petang hari, ketika pasukan Wiles terdesak dan Cekelwi Sangkoro yang menjadi penasaran dan marah itu mengamuk Merobohkan banyak prajurit lawan dengan tongkat tular hitamnya sehingga semangat pasukannya bangkit kembali, perang menjadi makin menghebat Cekelwi Sangkoro tentu saja merasa takut kepada Wasi Bagaspati dan merasa malu kepada Ratu Wiles kalau sampai pasukannya kalah dalam perang campuh pertama ini Maka ia lalu berteriak-teriak membangkitkan semangat pasukannya dan dia sendiri meju sampai ke tengah medan pertempuran Menggunakan segala aji kesaktiannya untuk membunuh pihak musuh sebanyak mungkin Menghadapi emukan Cekelwi Sangkoro yang mengeluarkan semua ilmu hitamnya ini, pihak pasukan Jenggala Maut Empat orang perwira Jenggala yang terkenal gagah perkasa roboh lewas di tangan Cekelwi Sangkoro Ketika Kipatih Joko Pramono mendengarkan hal ini, ia menjadi marah sekali dan cepat ia menerjang ke tengah medan pertempuran Dan sehingga setelah membuka jalan berdarah, merobohkan banyak prajurit musuh, akhirnya ia dapat menemukan Cekelwi Sangkoro yang mengamuk itu Memang hebat sepak terjang murid Wasi Bagaspati ini Tubuhnya diselimuti asap menghitam sehingga sukar bagi pihak lawan untuk menerjangnya, sebaliknya dari dalam asap hitam itu Tongkat kakek itu menyambar-nyambar merupakan cakar maut yang setiap kali menyambar tentu merenggut nyawa seorang lawan Cekelwi Sangkoro, akulah lawanmu Joko Pramono mementak yang menggunakan kedua tangannya mendorong sambil melompat ke depan Terkena dorongan kedua tangan itu, asap hitam membuyar dan tampaklah kakek itu mengobat-abitkan tongkatnya yang berbentuk ular hitam Kini dua orang sakti itu berhadapan, saling pandang dengan metu beringas Cekelwi Sangkoro segera mengenal orang muda itu yang pernah bertanding dengannya ketika Joko Pramono, Pusporini, dan Bagus setah dahulu menolong Tejolaksono dan kedua orang istrinya yang tertawan oleh Wasi Bagaspati Dahulu Cekelwi Sangkoro terpaksa melarikan diri karena tidak kuat menghadapi Joko Pramono dan Pusporini Akan tetapi sekarang, menghadapi Joko Pramono seorang diri saja, apalagi dalam sebuah perang campuh Ia tidak menjadi gentar dan ia menudingkan tongkatnya sambil membentak Babo-babo, Joko Pramono Engkau telah menjadi patih jenggala, ya? Bersiaplah engkau untuk mampus bersama jenggala yang sekali ini pasti akan kami hancurkan Hahaha, Cekelwi Sangkoro Dukun Lepus Berkali-kali engkau dan kawan-kawanmu menurutkan angkara murka Tidak tahu malu dan lupa bahwa engkau dahulu telah menjadi pecundang Lari terbirit-birit ketika melawanku Sekarang engkau datang menyerahkan nyawa Bagus, majulah lihat ular saktiku menelanmu Tiba-tiba Cekelwi Sangkoro melemparkan tongkatnya yang berubah menjadi seekor ular besar sekali Dengan mulut yang lebar penuh gigi dan siung beracun, menyemburkan uap hitam hendak menerjang Joko Pramono Kipatih tersenyum, merendahkan tubuhnya dengan kedua lutut agak ditekuk Kemudian ia membentak, permainan ini menjemukan Heiit kedua tangannya mendorong ke depan, ke arah ular dengan pengerahan ajik pukulan cantukah sekti Serangkum hawa pukulan sakti menyambar ke depan dan ular itu terpelanting Terlempar ke depan Cekelwi Sangkoro, berubah menjadi tongkat hitam lagi Keparat Cekelwi Sangkoro menyambar tongkatnya dan bagaikan gila ia menerjang ke depan dengan tongkatnya Namun sambil tersenyum Joko Pramono berhasil mengelak dan balas memukul Seperti biasa, murid Sengresi Mahasapati ini tidak mempergunakan senjata dalam menghadapi lawan Hanya mengandalkan kegesitan tubuhnya dan keampuhan pukulan dan tendangannya Dalam waktu tak lama, ia telah berhasil mendesak Cekelwi Sangkoro yang menjadi kempas-kempis napasnya Kakek ini berusaha untuk mainkan tongkatnya sehebat mungkin Namun selalu tusukan dan hantamannya mengenai tempat kosong Dan beberapa kali ia terhuyung karena pukulan cantukah seti yang biarpun tidak mengenainya dengan tepat Namun hawa pukulan yang dasyat itu membuat ia hampir tidak dapat menahannya Pertandingan hebat antara dua orang sakti yang memimpin pasukan pertama ini dijadikan tontonan oleh para prajurit kedua pihak Sehingga mereka yang tadinya bertanding di dekat tempat itu Otomatis menghentikan pertandingan mereka dan menjadi penonton sambil berteriak-teriak dan bersorak-sorak menjagoi pimpinan masing-masing Mereka yang berada jauh dari medan pertandingan ini masih terus berperang penuh semangat Karena kini pihak Willis telah bangkit kembali semangatnya oleh sepak terjang Cekelwi Sangkoro tadi Di lain tempat, di ujung kiri, puspor ini juga mengamuk, bahkan lebih hebat daripada suaminya Berbeda dengan Joko Pramono yang mendapatkan tandingan kuat Wanita perkasa ini hanya dikeroyok oleh lawan-lawan yang baginya terlalu lunak sehingga pihak musuh roboh berserakan seperti sekumpulan laron menyerbu api Kembali pihak Willis menjadi maut dan cerai berai setiap kali puspor ini menerjang maju Para perwira Willis sudah roboh semua dan tiba-tiba majunya Nidewi Nila Manik merupakan pendorong bagi prajurit Willis untuk tidak lari Nidewi Nila Manik maju dan menyambut amukan puspor ini sehingga kembali perang tanding berlangsung makin seru Seperti juga suaminya, puspor ini menghadapi Nidewi Nila Manik yang mengamuk dengan senjata kebutannya itu dengan tangan kosong saja Kalau dibuat perbandingan, tingkat kesaktian Nidewi Nila Manik masih lebih tinggi daripada kepandayan Cekelwi Sangkoro Apalagi setelah wanita cabul ini menerima banyak petunjuk dari wasi bagaspati, ia merupakan lawan yang berat bagi puspor ini Maka pertandingan antara kedua orang wanita sakti ini lebih dasyat dan biarpun aji kesaktian puspor ini murni Namun ia kalah pengalaman, juga kebutan di tangan wanita itu benar-benar ampuh Agaknya, biarpun tidak terancam dan tidak terdesak oleh lawannya Puspor ini harus mengerahkan seluruh kepandayanya dan makan banyak waktu untuk dapat merobohkan wanita Yang mengaku sebagai penitisan batari Durgo ini OO0DW0O